selamat datang kembali di pembelajaran daring di mata pelajaran IPA kelas 7 minggu kemarin kita sudah belajar di bab 3 yaitu tentang tentang apa tentang klasifikasi materi dan perubahannya sekarang kita ke bab 4 suhu dan perubahannya ya sebelum mulai siapkan LKS buku dan alat tulisnya untuk misalnya kalian mencatat yang penting-pentingnya saja ya yang umus-umus fisikanya kalian catat supaya lebih paham lagi ya sebelum mulai kita baca doa dulu baca doa dimulai ya selesai kita sekarang ke bab 4 suhu dan perubahannya apa itu pengertian suhu? suhu ini adalah suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda namanya itu disebut suhu satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin kemudian alat ukurnya namanya disebut termometer ini adalah suhu nah ini adalah contoh dari suhu dari termometer ya apa jenis-jenis termometer? ada termometer cair dibedakan ada termometer laboratorium ini adalah contoh termometer laboratorium kemudian ada termometer suhu badan nah ini adalah contoh dari termometer suhu badan ini adalah yang termasuk dari termometer cair kemudian ada lagi termometer bimetal nah ini adalah merupakan contoh dari termometer bimetal yang ketiga adalah termometer kristal cair jadi ini nanti kristalnya ini di suhu keberapa akan lebih bersinar yang mana kristalnya seperti itu nah di suhu ini ada 4 macam skala termometer yang pertama ini adalah celsius, yang kedua reamur, yang keempat fahrenheit yang ketiga fahrenheit yang keempat adalah kelvin kelvin ini adalah satuan internasional dari suhu berarti kalau sistem cgs nya berarti kalau suhu ini adalah kalau tidak celsius celsius reamur atau fahrenheit nah celsius ini rentangnya titik bekunya itu dia dimulai dari 0 dan titik didihnya ini adalah 100 dan kalau reamur ini R ini adalah reamur C ini celsius F ini adalah fahrenheit k besar ini adalah kelvin kalau reamur titik bekunya ini adalah 0 titik didihnya 80 dan kalau fahrenheit titik bekunya adalah 32 kemudian kalau titik didihnya adalah 212 kelvin titik bekunya 273 titik didihnya adalah 373 nah dari rentang ini dilihat kita ada perbedaannya dari 0 ke 100 berapa bedanya kalau yang celsius berarti serah seratus kurangi 0 berapa? serah? seratus dan reamur dari 0 ke 80 berarti 80 kurangi 0 berapa? 80 fahrenheit 212 ke 32 berapa? seratus delapan Kelvin kelvin 373 ke 273 berarti bedanya adalah serah? seratus nah ini adalah nanti dari rentang ini maka akan dibuatlah namanya konversi skala suhu nah dari perbandingan tadi CRFK seratus delapan puluh seratus sama seratus maka KPK dari persamaan di atas ini adalah dua puluh jadi seratus dua puluh seratus berapa angka berapa yang bisa dibaginya sama jadi yang bisa dibaginya sama itu adalah dua puluh jadi seratus dibagi dua puluh dapat seratus dibagi dua puluh dapat lima reamur 40 dibagi dua puluh dapat empat kemudian fahrenheit 180 dibagi dua puluh dapat sembilan kelvin 100 bagi 20 dapat 5 nah bagaimana konversi skala suhu atau disebut perbandingan skala suhu jadi celsius itu 5 reamur 4 fahrenheit 9 kemudian kelvin adalah 5 kemudian dilihat dari titik bukunya tadi celsius titik bukunya 0 reamur 0 fahrenheit 32 kemudian kelvin itu adalah 273 jadi dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua maka perbandingan angka suhunya t ini adalah suhu di lambangkan lambangnya suhu di fisika ini namanya T ya T C maaf maaf balik balik T C berarti T suhu celsius T R berarti ini lihat kursor ibu ya suhu reamur kemudian T F ini berarti suhu fahrenheit nah fahrenheit ini titik tetap bawahnya itu adalah 32 ya berarti bisa dikurang atau ditambah kemudian T K suhu kelvin itu titik bawahnya adalah 207 3 bisa dikurang bisa ditambah jadi 5 banding 4 banding 9 dibanding 5 nah kita mulai ke konversi sukala suhu hubungan celsius dan reamur celsius itu 5 reamur itu adalah fahren reamur itu adalah 4 jadi ketika ini kita kalikan silang kalikan silang c ketemu 4 r ketemu 5 jadi kalau kalikan silang c ketemu 4 r ketemu 5 jadi ketika yang ditanya ini adalah si c celsius maka maka 5 per 4 dikali r si reamur yang diketahuinya kalau ditanya r berarti 4 per 5 dikali c sekarang kita ke contoh soal konversi dari reamur ke celsius sekala termometer reamur menunjukkan angka 80 derajat reamur maka berapakah sekala yang ditunjukkan pada termometer celsius maka ini kamu harus tahu dulu ditulis dulu diketahui ditanya dijawab itu caranya ya diketahuinya berarti suhu reamur tr 80 derajat reamur berarti yang ditanya adalah tc atau suhu celsius berapakah jawab maka tc sama dengan 5 per 4 dikali tr tr nya adalah yang 80 ini masukkan angkanya 5 per 4 dikali 80 80 dibagi 4 dapat berapa dapat 20 20 kali 5 dapat 100 jadi skala skala yang ditunjuk pada termometer celsius adalah 100 derajat celsius jadi di reamur itu 80 derajat maka di celsius ini adalah 100 derajat celsius ini adalah konversi dari reamur ke celsius sekarang kalau kita balik dari celsius ke reamur gimana contoh soalnya jadi contohnya jika termometer celsius menunjukkan skala 50 derajat celsius maka berapakah skala yang ditunjukkan termometer reamur ayo ada yang sudah paham berarti yang pertama adalah diketahui dulu diketahui tc nya c nya ini dari celsius 50 derajat celsius berarti yang ditanya adalah tr tr maka jawab tr sama dengan 4 per 5 ini jadi kita ulang ya jadi tr 4 per 5 dikali tc 4 per 5 dikali 50 tadi kan yang diketahuin ini adalah 50 derajat 50 dibagi 5 dapat berapa dapat 10 10 dikali 4 dapatnya adalah 40 jadi skala yang ditunjuk pada termometer reamur adalah 40 derajat reamur jadi jika termometer celsius 50 derajat celsius maka termometer reamur menunjukkan angka 40 derajat reamur nah sekarang bagaimana hubungan celsius dengan fahrenheit c c5 c5 fahrenheit 9 kemudian karena dia titik bawah tetap bawahnya itu adalah 32 berarti ketika yang ditanya c berarti 5 per 9 dalam kurung f dikurangi 32 ini adalah apabila yang ditanya adalah celsius kalau yang ditanya reamur berarti 9 ditanya fahrenheit berarti 9 per 5 dikali f ditambah 32 sekarang contoh soalnya konversi dari celsius ke fahrenheit jika skala pada termometer celsius menunjukkan suhu 30 derajat celsius berapakah suhunya pada termometer fahrenheit jadi diketahui tc nya 30 derajat celsius ditanyakannya tf jawab maka tf sama dengan 9 per 5 dikali tc ditambah 32 maka tf sama dengan 9 per 5 dikali 30 ditambah 32 ya kita ulang ya jadi tf sama dengan 9 per 5 dikali tc baru ditambahkan 32 karena dari f mau ke celsius celsius itu kan 0 nah f ini adalah 32 berarti dari 32 mau ke dari 0 mau ke 32 berarti harus ditambah jadi 9 per 5 dikali 30 ini kalikan dulu dan bagikan dulu baru nanti ditambahkan 32 30 dibagi 5 dapat berapa dapat 6 6 dikali 9 dapat 54 54 baru ditambah 32 berapa hasilnya 86 jadi skala yang ditunjuk pada termometer Fahrenheit adalah 86 derajat Fahrenheit ya kalau belum paham kalian ulang aja ya videonya sekarang kita ke contoh soal konversi dari Fahrenheit ke Celsius skala termometer Fahrenheit menunjukkan angka 113 derajat Fahrenheit maka berapakah skala yang ditunjukkan pada termometer Celsius diketahui TF sama dengan 113 derajat Fahrenheit yang ditanya adalah TC jawab TC sama dengan kita lanjut TC sama dengan 5 per 9 dikali TF dikurangi 32 masukkan angkanya ini 5 per 9 dikali 113 dikurangi 32 kurangi dulu itu ya 113 dikurangi 32 berapa hasilnya hasilnya adalah 81 kemudian masukkan 5 per 9 81 dibagi 9 dapat berapa berapa 9 9 dikali 5 adalah berapa 45 jadi skala yang ditunjuk pada termometer Celsius adalah 45 derajat Celsius jadi kalau dari Fahrenheit ke Celsius kamu kurangi dulu 32 baru kamu bagi dan dikali kalau belum paham diulang lagi video ini caranya kemudian hubungan Fahrenheit dengan Reamur Reamur ini adalah 4 Fahrenheit 9 contohnya termometer Reamur suhunya 28 derajat Reamur berapakah suhunya pada termometer Fahrenheit jadi diketahui TR 28 derajat Celsius TF jawab TF sama dengan 9 per 4 dikali TR ditambah 32 jadi TF sama dengan 9 per 4 dikali 28 baru kalian tambahkan 32 28 dikali dulu kita 28 dibagi 4 dapat 7 7 kali 9 63 63 ini baru kamu tambahkan 32 jadi 63 ditambah 30 adalah 95 jadi skala yang ditunjuk pada termometer Fahrenheit adalah 95 derajat Fahrenheit jadi kalau belum paham ulang aja videonya kemudian contoh soal konversi dari Fahrenheit ke reamur contohnya sama Fahrenheit angkanya 113 derajat Fahrenheit berapakah pada termometer reamur jadi diketahui TF 113 derajat Fahrenheit kemudian yang ditanyakan TR jawab jadi TL sama dengan 4 9 dikali TF dikurangi 32 masukkan yang diketahuinya ya si TF 4 9 dikali 113 dikurangi 32 kamu kurangi dulu 113 dikurangi 32 itu 81 1 baru kamu bagi dan kamu kali 81 dibagi 9 dapat 9 9 dikali 4 36 jadi sekalian yang ditunjuk pada termometer reamur adalah 36 derajat reamur ya mudah-mudahan paham ya kalau belum paham kamu ulang aja lagi videonya ya sekarang hubungan Celsius dengan Kelvin jadi ketika yang ditanya Celsius ada 5 bagi 5 berapa? 1 jadi kalau 1 tidak usah ditulis langsung K dikurangi 273 kalau yang ditanya Celsius kalau yang ditanya Kelvin berarti Celsius ditambah 273 contoh soalnya dari Celsius dari Celsius ke Kelvin suhu suatu benda adalah 50 derajat Celsius berapakah suhunya dalam skala Kelvin diketahui TC 50 derajat Celsius yang ditanyakan adalah suhu Kelvin maka jawab T nya TC ditambah 273 jadi 50 masukkan yang TC nya 50 ditambah 273 dapat 323 jadi skala yang ditunjuk pada termometer Kelvin adalah 323 kenapa Kelvin ini tidak ada derajatnya karena Kelvin ini adalah merupakan satuan internasional dari suhu jadi tidak usah pakai derajat sekarang contoh soal konversi dari Kelvin ke Celsius apabila termometer Kelvin berada pada skala 315k maka berapakah skala pada termometer Celsius diketahui TK 315k kemudian yang ditanyakan adalah TC maka jawab TC sama dengan T dikurangi 273 jadi T nya yang ini 315 315 dikurangi 273 dapat berapa dapat 42 jadi skala yang ditunjuk pada termometer Celsius adalah 42 derajat Celsius kalau belum paham diulang lagi videonya nah sekarang ini adalah ada soal pengayaan apabila kita tidak tahu dia termometer Celsius termometer Fahrenheit termometer yamur atau termometer Kelvin maka kita harus tahu dulu titik tetap bawah dan titik tetap atas berarti yang di atas ini adalah titik tetap atas yang di bawah adalah titik tetap bawah ini di termometer X dan di termometer Y ini berarti termometer X A ini adalah titik tetap atas nya berarti kalau Y A titik tetap atas yang Y jadi rumusnya itu adalah kalian bandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer jadi ini ada TX TX nanti dikurang dengan XB per XA dikurang XB XA dikurangi XB begitu juga dengan TY jadi TY dikurang YB berarti yang dikurang ke yang itu adalah titik tetap bawahnya per YA dikurangi YB jadi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah nah gimana contohnya contoh soal pengairan suhu apabila tidak diketahui termasuk suhu apa ini contohnya ini adalah derajat ini termometer X yang ditanya ini adalah ketika di Celsius ini adalah 30 derajat Celsius maka di X itu berapa suhunya maka 100 derajat Celsius berbanding dengan 100 derajat X kemudian 0 derajat Celsius banding dengan 20 berarti yang ditanya 30 derajat Celsius berapa bandingannya dengan si derajat X ini maka dijawab 30 ini yang pertama 30 dikurangi titik bawahnya 30 kurangi 0 kemudian titik atas dikurangi titik bawah 100 dikurangi 0 100 kurangi 0 kemudian X ini dikurangi titik tetap bawah jadi X dikurangi 20 per kemudian titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah 100 dikurangi 20 30 dikurangi 0 dapat 30 100 kurangi 0 dapat 100 X nya tetap X dikurangi 20 100 dikurangi 20 adalah 80 maka jadi kita perkecil ini kita KPK kan jadi dapat 6 dan dapat 4 jadi 6 X dikurangi 20 per 4 jadi X nya kita pindahkan ruas jadi X dikurangi 20 6 dikalikan 4 dapat 24 jadi X dikurangi 20 sama dengan 24 jadi X ketika X ini maka ini yang minus 20 ini pindah ruas maka tandanya akan berubah menjadi plus jadi 24 ditambah 20 dapat 44 derajat celsius atau kalian bisa juga kalikan silang 30 dikali 80 ini 100 ketemu X dikurangi 20 30 kali 80 ini ada 02 02 02 dicoret 100 ini jadi ini akhirnya X minus 20 ini jadi 1 jadi 1 dikali X dikurangi 20 kemudian 3 dikali 8 kan 00 yang ini dari 30 sama 80 ini kan habis untuk menghabiskan yang angka 100 ini kan 100 0 nya 2 maka habis ini yang 02 ini dari 30 kali 80 kita kalikan jadi 3 kali 8 dapat 24 begitu caranya langsung aja jadi 3 kali 8 dapat 24 jadi ini langsung X minus 20 nah X minus 20 ini minus 20 ini kita pindahkan ruas melewati tanda sama dengan maka dia akan berubah tandanya dari tandanya minus ketika dia berpindah tempat maka tandanya jadi positif melewati tanda sama dengan ya kemudian apabila disininya tambah berarti ketika melewati tanda sama dengan menjadi minus itu jadi 24 ini ketika dia melewati tadinya minus jadi positif jadi ditambah 24 ditambah 20 jadi 44 derajat sel ziyus nah sekarang itu adalah suhu jadi kalau kamu tidak paham ulangi aja lagi videonya ya sekarang kita ke pemuaian pemuaian itu adalah bertambahnya polumen zat menjadi lebih besar ada pemuaian zat padat pemuaian zat cair dan ada pemuaian gas apa itu pemuaian zat padat pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang nah koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat celsius nah bimetal ada yang namanya bimetal ini dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat nah ini adalah bimetal gambarnya bimetal seperti ini bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat termostat ini adalah untuk sensor temperatur yang di dalam ruangan panaskah dinginkah nah apa itu bimetal bimetal jika dipanaskan ini sifatnya ya jika bimetal dipanaskan maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muainya lebih kecil kemudian cipet bimetal yang kedua sebaliknya jika bimetal didinginkan maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muainya lebih besar jadi kalau dipanaskan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih kecil kalau didinginkan ke koefisien muainya yang lebih besar contoh perhatikan gambar berikut ini jika ada dua jenis logam tembaga dan besi yang masing-masing memiliki koefisien muai 17 x 10 pangkat minus 6 per derajat celcius dan 12 x 10 pangkat 6 derajat celcius yang manakah yang logam tembaga dan besi jadi ada logam A dan ada logam B ini belum diketahui manakah logam tembaga dan mana logam besi ini ini adalah ketika bimetal sebelum dipanaskan dan bimetal sesudah dipanaskan maka jawabannya adalah jika kita menggunakan kedua prinsip kerja bimetal di atas prinsip kerjanya adalah jika dipanaskan bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil jadi perhatikan gambar di atas logam tersebut ini melengkung ke arah logam B jadi logam B itu memiliki koefisien muai yang lebih kecil sedangkan logam A memiliki koefisien muai yang lebih besar daripada logam B jadi melengkung ke arah yang hitam berarti yang hitam ini adalah koefisien muainya yang lebih kecil jadi jawabannya adalah logam B sebagai besi yang memiliki koefisien muai 12 kali 10 pangkat minus 6 karena antara 12 dan 17 mana yang lebih kecil yaitu 2 12 logam A sebagai tembaga yang memiliki koefisien muai 17 kali 10 pangkat minus 6 itu jawabannya sekarang kita ke pemuaian zat padat pemuaian zat padat ada dibagi jadi tiga ada muai panjang ada muai luas dan ada muai ruang atau volume kita mulai ke muai panjang itu adalah pertambahan panjang benda setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat celcius rumusnya adalah delta ini ya bentuknya segitiga ini dibacanya delta delta l kenapa ini dilambangkan dengan huruf l panjang itu lang jadi diambil huruf depannya l l besar jadi delta l ini adalah pertambahan panjang satuannya itu adalah meter kemudian l o ini adalah panjang mula-mula satuannya m dikali alpha ini yang bentuknya ini alpha dibacanya alpha alpha ini adalah koefisien muai panjang per derajat celcius delta t atau kenaikan suhu atau perubahan suhu jadi perubahan suhu itu berarti harus ada titik awal sama titik akhir nah perubahan suhunya itu adalah berarti titik akhir dikurangi titik awal jadilah si delta t ini satuannya itu adalah 0 satuannya itu adalah derajat celcius jadi ketika yang ditanya ini adalah panjang akhir atau L besar sama dengan L o dalam kurung satu ditambah alpha dikali delta t kalau kurang jelas rumusnya kamu buka LKSnya halaman 77 ya kalau kurang jelas rumus muai panjang sekarang kita ke contoh soal muai panjang sebatang baja bersuhu 20 derajat celcius memiliki panjang 40 cm koefisien muai panjang baja adalah 10 pangkat minus 5 per derajat celcius pertambahan panjang baja dan panjang akhir baja pada suhu 70 derajat celcius adalah berarti kita diketahui dulu diketahui pertambahan suhunya delta t kita cari dulu akhir dikurangi awal akhirnya adalah 70 derajat celcius awalnya adalah 20 berarti akhir dikurangi awal 70 dikurangi 20 dapat 50 derajat celcius panjang awalnya adalah LO adalah 40 cm kemudian alfanya adalah 10 pangkat minus 5 jadi alfanya adalah 10 pangkat minus 5 yang ditanya adalah pertambahan panjang bajanya delta L dan panjang akhirnya yang pertama rumusnya pertambahan panjang itu adalah delta L sama dengan alfa dikali LO dikali delta T alfanya 10 pangkat minus 5 dikali 40 delta T nya tadi 50 jadi 10 pangkat minus 5 dikali 40 cm ini dirubah ke meter nggak usah dirubah jadi 40 dikali 50 dapat berapa dapat 4 kali 5 20 2000 2000 kita buat jadi pangkat 2 dikali kalau 1000 berarti dia 0 nya ada 3 jadi pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 jadi pangkat 3 ini adalah 0 nya 3 2 nya tetap dikita kalikan ketika pangkat ketemu pangkat maka kamu hukumnya yang berlaku adalah pertambahan atau pengurangan jadi minus 5 kita tambahkan pangkat pangkatnya minus 5 ditambah 3 berapa punya hutang 5 baru bayar 3 masih hutang nggak masih kan nah masih nya berapa berarti kurangnya adalah 2 jadi 2 yang ini kita tulis 2 dikali 10 pangkat minus 2 minus 2 nya ini adalah karena cuma bisa bayar 3 aja berarti sisa hutangnya masih minus 2 kemudian kemudian jadi kita kita buat seperti tidak usah berpangkat jadi kalau 2 dikali 10 pangkat minus 2 maka maju 2 langkah ke depan dari si 2 ini 1 2 tambahkan 0 nya baru 0, jadi hasilnya 0, 0 2 cm jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 dibuat kita jabarkan masuk maju ke depan 2 kali nah dari si 2 ini maju ke depan 2 langkah 1 2 taruh komanya disini jadi 0, 0, cm itu adalah pertambahan panjang sekarang bagaimana kalau panjang akhir sama dengan L1 ditambah delta L L nya berarti 40 cm ditambah 0,2 jadi tinggal kamu tambahkan jadi 40,02 cm itu jawabannya kalau belum paham diulang aja lanjut sekarang kita ke muai luas pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor rumusnya ini adalah A A A ini adalah luas ini di Inggrisnya ini bahasa Inggrisnya itu adalah area jadi makanya dilambangkan dengan huruf A besar area sama dengan A 0 ditambah delta A jadi delta A sama dengan A 0 dikurangi ini adalah yang bentuk seperti B kamu bacanya adalah beta kali delta T jadi delta A sama dengan A 0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T kalau tidak jelas gambar rumusnya kamu bisa buka LKS halaman 77 jadi beta ini adalah koefisien muai luas jadi tadi kalau yang alpha koefisien muai panjang kalau beta adalah koefisien muai luas delta T berarti kenaikan suhu A ini berarti adalah luas ini adalah muai luas kalau tidak jelas lihat di LKS halaman 77 rumusnya sekarang kita ke contoh soal muai luas selembar baja pada suhu 20 derajat celsius memiliki panjang 50 cm memiliki panjang 50 cm dan lebar 30 cm jika koefisien muai panjang 10 pangkat minus 5 derajat celsius per derajat celsius maka pertambahan luas dan luas total pada suhu 60 derajat celsius adalah maka diketahui suhu awal T1 20 derajat celsius dan suhu akhir T2 60 derajat celsius perubahan suhunya berarti T2 dikurangi T1 60 dikurangi 20 itu adalah 40 derajat celsius luas awal A1 panjang dikali lebar 50 x 30 1500 cm persegi koefisien muai panjang 10 pangkat minus 5 per derajat celsius nah berarti koefisien muai luas baja beta beta itu sama dengan 2 dikali alpha jadi 2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat celsius yang ditanya adalah pertambahan luas yaitu delta A jawab pertambahan luas itu adalah delta A sama dengan beta dikali A1 dikali delta T betanya 2 dikali 10 pangkat minus 5 kemudian A1 nya 1500 dikali delta T 40 derajat celsius jadi 40 kali 2 dapat 80 kali 10 pangkat minus 5 dikali 1500 hasilnya adalah 80 kali 1500 120 ribu dikali 10 pangkat minus 5 maka kita buat jadi pangkat yang 120 ribu ini ada 1 2 3 4 1 2 jadi 5 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 5 jadi delta A nya adalah 1,2 cm persegi jadi pertambahan luasnya adalah 1,2 cm persegi jadi luas totalnya jadi A2 sama dengan A1 ditambah delta A A2 nya 1500 ditambah 1,2 1500 ini adalah A1 delta A 1,2 jadi 1501 1,2 cm persegi itu adalah dari jawaban soal yang contoh soal muai luas kalau tidak paham diulang saja videonya yang ketiga adalah muai volume muai volume pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor volume dilambangkan dengan huruf V besar sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma ini yang bentuknya Y ini dibacanya gamma yaitu dia adalah koefisien muai volume per derajat celsius dikali delta T jadi ini dibacanya gamma gamma ini adalah koefisien muai volume contoh soalnya bola pejal terbuat dari aluminium dengan koefisien muai panjang 24 x 10 pangkat minus 6 per derajat celsius jika pada suhu 30 derajat celsius volume bola adalah 30 cm kubik maka agar volume bola itu bertambah menjadi 30,5 cm kubik bola tersebut harus dipanaskan hingga mencapai suhu derajat berapa derajat diketahui koefisien muai panjang alpha yaitu 24 x 10 pangkat minus 6 per 0 per derajat celsius jadi koefisien muai volume gamma nya itu adalah 3 x alpha jadi 3 x 24 x 10 pangkat minus 6 3 x 24 dapet 72 x 10 pangkat minus 6 per derajat celsius suhu awalnya itu adalah t1 nya adalah 30 derajat celsius volume awalnya 30 cm kubik volume akhirnya 30,5 cm kubik jadi perubahan volumenya delta V nya adalah 30,5 dikurangi 30 yaitu 0,5 cm kubik yang ditanya itu adalah suhu akhirnya t2 nya maka jawabnya adalah delta V gamma dikali V 1 dikali delta T delta T itu T2 dikurangi T1 delta V nya 0,5 kemudian gamma nya 72 x 10 pangkat minus 6 ini seharusnya Y ya lambangnya Y Y Y seperti ini nah bukan G ini ya jadi 72 x 10 pangkat minus 6 dikali 30 dikali T2 dikurangi 30 0,5 2160 jadi 72 x 30 dapat 2160 dikali 10 pangkat minus 6 kemudian T2 dikurangi 30 ini kan 2000 jadi biar minusnya berkurang berarti ini dibuat 2,160 jadi 123 jadi dapat 3 minus 6 ditambah 3 jadi minus 3 jadi punya hutang 6 dibayar 3 jadi berapa sisanya masih ke tangan minus jadi minus 3 jadi 2,160 x 10 pangkat minus 3 ini pindah ke sini jadi dibagi 0,5 dibagi 0,5 per 2,160 x 10 pangkat minus 3 sama dengan T2 dikurangi 30 ini karena dia per berarti ini tadinya minus naik ke atas dari per ini maka tandanya menjadi positif jadi 10 pangkat 3 0,5 dibagi 2,160 dapat 0,23 sama dengan T2 kurangi 30 kita jabarkan yang 10 pangkat 3 ini jadi 1000 jadi 0,23 dikali 1000 dapat 230 sama dengan T2 kurangi 30 kemudian kita buat pindah posisi jadi T2 ini yang minus 30 ini berarti ketika berpindah berpindah melewati tanda sama dengan maka dia berubah tandanya berubah tandanya dan tadinya minus menjadi positif jadi 230 ditambah 30 dapat 260 derajat cel si jadi suhu adalah 260 derajat cel si itu kalau belum paham ulang aja videonya sekarang kita ke pemuaian zat sair karena zat sair hanya memiliki muai volume tidak memiliki muai panjang dan muai luas maka zat sair hanya memiliki koefisien muai volume yaitu gamma ini jadi besarnya muai volume V sama dengan V0 x 1 ditambah gamma dikali delta T berarti pertambahan volumenya delta V dikali gamma dikali V0 kali delta T contoh soalnya sebuah panci berisi air penuh dengan volume 6 liter air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat celsius berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut nah koefisien muai air ini adalah 0,004 per derajat celsius jadi diketahui volume awalnya adalah 6 liter V0 delta T adalah kenaikan suhu berarti ini langsung ketahuan kenaikan suhu berarti delta V delta T 80 derajat celsius kemudian koefisien muai air gamma 0,004 per derajat celsius yang ditanyakan adalah delta V jadi volume air yang tumpah sama dengan penambahan volume air akibat pemanasan jadi delta V sama dengan V0 kali gamma dikali delta T jadi V0 nya 6 kali 0,004 dikali 80 dapat 1,92 liter jadi volume air yang tumpah sebesar 1,92 liter kalau belum paham ulangnya lagi video kita lanjut ke pemuaian gas jadi gas gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan kalau suhunya menurun jadi menurut hukum Boyle gai lusak ini dua orang yang berbeda dimana V ini ini V ini tekanan V ini volume maaf maaf pencet kemudian dibagi T T ini suhu apabila tekanan volume dan suhunya tetap maka jadi V P 1 tekanan 1 volume 1 per suhu pertama sama dengan P 2 kali V 2 per T 2 jadi T ini adalah suhu P ini adalah tekanan V ini adalah volume ini adalah rumus dari menurut hukum Boyle gai lusak itu apabila dia pada proses pemanasan bebas jadi baik volume suhu maupun tekanan gas akan berubah jadi secara lengkapnya kamu bisa lihat di halaman 80 rumusnya yang paling atas ini adalah pembuayan gas nah prinsip pembuayan dalam kehidupan itu yang pertama ada pemasangan kaca jendela jadi ini menggunakan prinsip pembuayan kemudian sambungan rel kereta api ini menggunakan prinsip pembuayan kemudian ada jembatan beton ini menggunakan prinsip pembuayan kemudian pemasangan kawat listrik pemasangan kawat listrik atau telepon ini menggunakan prinsip pembuayan dan yang terakhir ini adalah bimetal dia menggunakan prinsip pembuayan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi yang pemasangan kawat listrik telepon yang di pinggir jalan itu dia menggunakan prinsip pembuayan jadi pemasangan kaca jendela rumah itu ternyata adalah prinsip pembuayan yang paling dekat dengan kita sehari-hari dari sini sudah berakhirlah bab 4 maka tugas keduanya tugas keduanya yang tugas pertama itu adalah halaman yang tugas pertama itu kan ada halaman 44 uji kompetensi yang bagian A yang uji kompetensi bab 2 bagian A dan B nah ini tugas kedua di LKS bab 3 yang uji kompetensi halaman 63 sampai 64 bagian A dan B saja saja langsung jawab saja tidak usah soalnya ditulis langsung jawabannya saja yang tugas pertama uji kompetensi bab 2 bagian A dan B halaman 44 kemudian ini yang tugas ketiga eh tugas kedua tadi tugas pertama uji kompetensi bab 2 halaman 44 bagian A dan B yang tugas kedua LKS bab 3 uji kompetensi halaman 63 sampai 64 bagian A dan B saja langsung jawab saja tidak usah soalnya ditulis ya ini ya selamat belajar ya selamat belajar mudah-mudahan paham saja kalau tidak paham diulang saja videonya lagi ulang lagi videonya sampai kamu paham ya selamat belajar semoga kita selalu diberikan kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih telah menonton!